Oh ada menaranya guys menara lonceng menara lonceng apakah itu menara lonceng gereja gereja apakah ini gereja katolik santu kelihatan guys gereja katolik santu Yohanes pemandi waduh guys kok pas ini di depan kita itu banyak anak-anak SMA guys Oke guys kita nggak sengaja loh guys itu mereka yang angges kita Gua Maria Wolas Asih sekretariatnya di dalamnya ada Gua Maria Wolas Asih guys Oke guys Gua Maria Wolas Asih guys dari sini kita awali awali apa namanya tur kita hari ini ya tur sederhana 5 menitan guys kita lanjut ke arah kiri guys ya ya kalau tadi ke kanan tuh ke Kepo ya kita ke Janti guys wup 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 kita kenyanti guys ini guys kalau lurus itu ada pemandian eh pemandian makam di sini Hai itu wilayah penduduk Kepo ke makamnya di sini ya serta Janti juga karena Bandung Rejo Sari ya Bendung Rejo Sari duko Kepo dan duko Janti makamnya di sini ya wup 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 guys kita belok kiri guys ya kalau ke kanan ke gadang ke empat kalau ke kiri ke Janti guys wup 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 u berhubung banyaknya orang juga banyak pikiran yang sama gitu loh guys jadi jangan mengira kalau pas punya ide wah ini ide ini pasti saya saja yang punya ternyata ide mu itu sudah dibikirkan oleh orang lain kita bahkan sudah ada yang mengeksekusi melaksanakan ide gitu guys terkadang pemikiran seperti itu juga membuat kita enggan untuk melakukannya ya seperti emang kok duit capek-capek menciptakan ide ternyata ini kita di janti selatan gang 7 guys janti selatan gang 7 ini wilayahnya guys ini ada polisi tidurnya wah ini agak naik ya ke jalan rayanya karena memang ditinggikan jembatannya ditinggikan kita masuk ke belakangnya ini wilayah janti utara guys ya di tunanetra guys di belakangnya komplek sekolah SLB tunanetra janti utara ini guys janti utara yang tadi janti selatan ini janti utara guys ya janti utara janti utara ya guys bandung kerjasari kita makan supun jadi masih ikut bandung kerjasari guys disini kompleknya tunanetra ya ini komplek tunanetra ya sekolah tunanetra sebelah kanan saya ini ya Dalamnya luas guys Disilakan gedung Oh ya guys kita Lewat Pasar apa namanya Pasar itu loh guys Pasar apa Pasar karyawan bentul Pasar bentul Karena di pabrik rokok bentul Jadi sebuah pasar tradisional Secara alami Tumbuh kembangnya pasar ini karena Satu karyawan bentul Karyawan Bukan didirikan oleh Karyawan-karyawan bentul Tapi karena banyaknya karyawan Berkumpul di Pabrik ini ya karena bekerja Maka Hukum alamnya Setiap ada orang berkumpul banyak Orang-orang akan menawarkan baganan Dulu ya Sedikit 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 Selama-lama banyak orang yang Berjualan Begitu bas Oke guys Kita akhiri Video kali ini Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Pada video selanjutnya Sampai jumpa guys Judini Terima kasih.